Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah organisasi Islam pada Minggu 18 Juli 2021. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat dalam pelaksanaan ibadah idulaga yang jatuh pada Selasa 20 Juli 2021, seluruhnya dilaksanakan di rumah. Sementara untuk penyembelihan hewan kurban, kata Wapres telah disepakati bahwa kegiatan tersebut dilakukan melalui rumah pemotongan hewan. Kemudian dagingnya pun ujar Ma'ruf dibagikan dengan cara diantar langsung dari rumah ke rumah. Semua langkah itu harus diambil sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Ma'ruf Amin menyebut saat ini Indonesia dianggap sebagai epicentrum baru atau pusat penyebaran virus COVID-19, apalagi berkembangnya varian Delta. Ma'ruf memastikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan penegasan dari keputusan terkait penyelenggaraan ibadah idulaga 2021 yang sudah ada sebelumnya. Ada pun isi kesepakatan secara lengkap antara pemerintah dengan MUI dan ormas-ormas Islam tersebut terbagi menjadi beberapa poin dan dibacakan oleh Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelfa. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas dan sejumlah tokoh ormas Islam, antara lain Ketua MUI Abdullah Jaidi, Ketua Umum PB Tarbiah Parti, Basri Bernanada, Ketua PB Matlaul Anwar M. Bain Mulya Sharif, dan masih banyak lagi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan Satpo PP di daerah untuk mengutamakan profesional, humanis, dan persuasif dalam penertiban PPKN darurat. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran tentang penertiban pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat. Surat Edaran bernomor 440-3929-SJ tertanggal 18 Juli 2021 itu ditunjukkan kepada Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota di seluruh Indonesia. Melalui Surat Edaran tersebut, Menteri mengeluarkan lima imbauan untuk dilaksanakan tenda. Pertama, mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKN di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus COVID-19. Kedua, memerintahkan jajaran Satpo PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKN. Demikian bunyi dari Surat Edaran tersebut. Secara khusus, Mendagri meminta agar penertiban pelaksanaan PPKN mengacu pada In Mendagri tentang PPKN. Kemudian, penegakan hukum diminta tetap tegas namun mengutamakan sikap santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar. Mendagri juga meminta Satpo PP tetap bersinergi dengan jajaran TNI Polri dan Uncur Forkompimda. Ketiga, Kepala Daerah diminta untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKN. Bentuk pemberian bantuan dapat berupa pemberian masker, hand sanitizer, bantuan sembako, dan suplemen makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan daerah. Keempat, melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada wilayah yang kekurangan. Mendagri juga memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak menyimpan atau menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas. Kelima, melakukan sosialisasi penerapan 5M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas secara masif. Mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia. Tulis surat edaran tersebut. Terima kasih telah menonton!